selamat berjumpa kembali kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat populer yaitu IOT Internet of Things pada pertemuan submodel yang ini kita akan bicara tentang penertian IOT itu sendiri jadi apa itu IOT mari kita ikuti baik secara definisi IOT adalah sebuah jaringan objek fisik atau benda-benda yang dilengkapi dengan sensor perangkat lunak dan teknologi lain untuk tujuan saling terhubung satu sama lain dan bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet jadi ada kumpulan benda-benda, sesuatu yang biasa kita pakai, biasa ada di sekeliling kita, tapi kelebihannya itu dilengkapi dengan sensor perangkat lunak dan teknologi telekomunikasi yang memungkinkan bisa saling terhubung satu sama lain atau terhubung dengan sebuah server yang mengatur sistem yang lebih besar sehingga itu menjadi punya kemampuan lebih daripada sebelumnya ya IOT sendiri konon berdasarkan catatan sejarah itu di istilahnya itu diusulkan diciptakan secara tidak sengaja mari kita lihat jadi istilah internet of thing atau IOT sudah berusia 16 tahun tetapi gagasan sebenarnya tentang perangkat yang terhubung sudah ada sejak lama ya yaitu tahun 70an begitu network mulai ada komunikasi data mulai ada mulailah ada yang bermimpi ya bahwa perangkat perangkat itu akan terhubung satu sama lain tapi belum menyebut sebagai IOT ya saat itu ide yang sering disebut adalah embedded internet atau pervasif computing ya tahun 90an itu istilah pervasif computing pernah sangat populer ya sebetulnya itu tidak lain adalah mimpi tentang IOT itu sendiri ya istilah internet of thing atau IOT yang sebenarnya itu dilempar oleh Kevin Aston pada tahun 1999 ketika Kevin ini bekerja di Procter & Gamble ya jadi sebetulnya ini ketidaksengajaan gitu ya ketika dia harus mengusuhkan satu ide gitu kemudian ingin idenya itu diperhatikan sehingga dia mencari sesuatu yang membuat orang jadi bertanya-tanya nah keluarlah pemikiran menciptakan sebuah istilah baru internet of thing ya yang hingga sekarang akhirnya diadopsi dipakai dimana-mana baik things yang dimaksud disini apa saja bisa apapun mulai dari sesuatu yang sangat kecil katakanlah jam tangan sekarang hampir sebuah orang menggunakan jam tangan yang bisa terhubung ke internet biasanya melalui smartphone kita smartphone-nya terhubung ke internet ya atau sesuatu yang relatif besar ukurannya misalnya mobil ya atau diantara itu ya jadi thing disini bisa bisa apapun ya bisa lampu di rumah saklar listrik dan sebagainya ya ini adalah gambaran bahwa internet of thing thing yang dimaksud disini bisa berbagai macam kemungkinan ya salah satu wujud menarik ya walaupun sampai sekarang belum apa belum keluar dalam bentuk produk ya yang yang sangat handal gitu yang ada yang masih apa kemampuannya relatif terbatas jadi google pernah sekian tahun yang lalu secara gencar mempromosikan google glass google glasses kacamata ini ya kacamata google yang tentunya di dalamnya ada layar bisa terhubung ke internet sehingga informasi-informasi yang sering kita perlukan selama ini bisa kita akses dengan laptop atau smartphone nanti sebagian bisa kita apa tampilkan di layar sehingga itu membuat akses informasi lebih efisien ya kemudian ini memperlihatkan pertumbuhan internet of things ya jadi jumlah things jumlah benda yang kita bisa sebut internet of things itu dari waktu ke waktu tumbuhnya luar biasa ya jadi billion disini ya billion artinya miliar jadi kalau di ini dilihat ini tahun 2020 itu ada di angka sekitar 50 miliar devices ya nah ini sekarang sudah mendekati tahun 2022 tentunya jumlahnya sudah naik lagi ya jauh lebih tinggi dari itu baik kemudian di dalam histori sebelum apa terkenal istilah internet of things itu ada istilah lain yang sebetulnya similar walaupun tidak persis sama tapi dari sisi bahwa ini device mesin yang saling terhubung itu dalam hal itu sama ya hanya dalam arsitekturnya itu tidak persis sama jadi ada istilah M2M pernah sangat populer ya mesin to mesin M2M telah digunakan selama lebih dari satu dekade dan terkenal di sektor telekomunikasi komunikasi M2M awalnya merupakan koneksi one to one jadi satu device dengan device lainnya menghubungkan satu mesin ke mesin lainnya tetapi ledakan konektivitas selular saat itu mendorong bahwa data sekarang dapat lebih mudah ditransmisikan melalui jaringan IP atau internet ke perangkat yang jauh lebih luas jadi dari satu sisi M2M dapat dipakai sebagai pemahaman untuk melihat ini ya perubahannya evolusi atau revolusinya jadi awalnya M2M karena teknologi saat itu masih terbatas bagaimana satu device konek ke device lain akhirnya tiba-tiba ini kan selular tumbuh besar selularnya dapat sudah tidak dibedakan lagi selular dengan jaringan IP internet dulu terpisah nah akhirnya mengapa harus one to one kenapa tidak dibuat many to many connection yaitulah akhirnya jadi internet of things baik ada ada perkembangan yang lain yang apa yang kira-kira dapat dikatakan sebagai next step dari internet of things ya walaupun bisa debatable wah itu sih internet of things juga tapi by definition things itu adalah sebuah benda sebuah perangkat sebuah device biasanya itu yang dimaksud things disini nah sekarang ini bisa kita perluas ya things disini tidak hanya benda tapi bisa berupa data yang bisa di apa di di retrieve atau kita menyimpan data bisa berupa suatu proses ya atau bisnis proses bisa berupa people ya entahlah kalau kita lihat gambar empat komponen ini apa mungkin nanti ada lagi yang yang berikutnya selain empat ini ya tapi intinya adalah memperluas dari things menjadi sesuatu yang lain lagi sehingga untuk membedakan istilahnya adalah internet of everything tapi ide dasarnya sama menghubungkan apa hal 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 yang ini ya komponen-komponen yang ingin dihubungkan baik saya kira itu perkenalan tentang apa itu internet of things jadi jumlah device yang terhubung melalui internet baik itu kategorinya internet of things IoT atau IOE internet of everything akan tumbuh sangat pesat jumlahnya sebetulnya sudah tumbuh sangat pesat tapi masih akan tumbuh terus ya pertumbuhan tersebut akan mengubah banyak hal mulai dari device arsitektur system bahkan hingga perilaku masyarakat ya jadi kalau nanti internet of things makin merajalela kemudian semua orang pakai kacamata khusus pakai jam tangan khusus yang fungsinya juga makin canggih gitu ya maka nanti jangan heran kalau orang itu sebentar-bentar melihat jam tangan sebentar-sebentar membetulkan posisi kacamata dan sebagainya itu sebetulnya dalam rangka memudahkan mengakses data atau informasi baik sampai jumpa pada pertemuan berikutnya selamat menikmati